Tak hanya di Kabupaten Semarang, Om Budsman juga temukan kecurangan di salah satu sekolah di Kota Semarang. Bukan tentang pungli, namun kali ini temuan terkait dugaan penerimaan siswa fiktif. Siswa yang tercatat gagal seleksi, namun tetap terdaftar sebagai peserta didik SMA Negeri 1 Semarang. Dugaan adanya kecurangan terkait penerimaan peserta didik baru PPDB di Kota Semarang kembali mencuat. Kali ini bukan soal pungli, namun soal adanya laporan terkait siswa siluman. Om Budsman menerima laporan bahwa ada siswa yang seharusnya gagal seleksi, namun tetap terdaftar sebagai peserta didik di SMA Negeri 1 Semarang. Adanya dugaan siswa yang awalnya diandaftar di SMA 1, tapi tidak memenuhi standar administratif. Tiba-tiba pada saat masuk sekolah, tanggal 18 Juli kemarin yang bersangkutan itu ada dan diakui oleh pihak sekolah banyak indikasi. Maka salah-salah dikatakan hanya yang punya jaringan kekuasaan, jaringan komunikasi, jaringan finansial yang bisa punya akses. Dalam penyelidikannya, Om Budsman RI Perwakilan Jawa Tengah menemukan adanya peserta didik dengan nilai 29,40 yang bisa diterima di SMA Negeri 1 Semarang. Padahal hasil penetapan PPDB SMA Negeri 1 Semarang menyatakan nilai terendah adalah 33,50. PLT Kepala SMA Negeri 1 Semarang sendiri yakin pihaknya tak menyalai prosedur dalam proses PPDB tahun ini. Apa ya sementara ini kami tidak melanggar. Ya sementara ini kami tidak melanggar, betul. Mekanisme setelah menggunakan diri itu disumaskulah pengisiannya seperti itu. Maka dari itu silakan mungkin dari berbagai pihak juga bisa memberi masukan untuk perwar ke depannya itu untuk mengatur setelah selesai PPDB itu bagaimana kalau ada yang mengundurkan diri. Menanggapi soal adanya siswa siluman, Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang meyakini tidak ada malat administrasi dalam PPDB SMA N 1 Semarang. Namun ia tetap berkomitmen akan melakukan evaluasi serta pembenahan sistem yang ada. Kan nanti kita kaji, apakah besok kita tidak usah. Yang kosong biarkan kosong saja. Beli jadikan, kita kajikan nanti, nanti itu harus kita diperpal. Ya kami memang tidak mengatur sampai itu. Harapannya semua orang yang mendaftar, semua bersekolah di situ. PPDB sekolah di Kota Semarang sendiri sudah berlangsung pertengahan Juni lalu. Semua pendaftaran dilakukan dengan sistem online. Sementara siswa didik baru sudah mulai aktif mengikuti pelajaran pada 18 Juli lalu. Apsari Retno, Fahmi Nur Cahyo, melaporkan untuk NET. Terima kasih. Terima kasih.